yo hi guys bersama aku frost indonesia maaf udah lama kok enggak apa video udah dua minggu selain aku lagi agak sedikit sibuk aku lagi juga bosen untuk ngerecord dan hari ini aku aslinya sih mau cerita tentang terciptanya Minecraft Minecraft tapi aku enggak main Minecraft aku lagi main relikso yang diciptakan oleh Vinko developer kalau kalian pengen lihat videonya ada kok kalian ke klik channel tuh di channel aku kalian klik channel nanti ada tuh Vinko developer day yang buat game ini karena aku udah bukan level ini level 50 gila 5-5 bulan udah pakai kacamata tough light lagi aku enggak pakai ini tendingan udah jarang tapi aku pakai ini dan uang aku agak sedikit lumayan banyak Nah kita akan mulai dari tahun 2009 tahun 2009 itu diciptanya Minecraft oleh notch aku agak lupa nama panjangnya siapa tanaman yang penting notch dari tim Mojang nah not ini kata-kata nya itu di Google atau kata dimanapun dia terinspirasi dari game Infinite Miner ya dia buat gamenya menama Minecraft tapi saat itu belum ada apa masih versi rd-100 seribu eh rd-13105 berapa ya gitu anda itu 131 saya itu masih tetap rd-rd test namanya setelah itu tahun 2010 terjadinya suatu keajaiban Minecraft dirilis publik ya emang udah ada sih tapi maksudnya itu itu publik ini yang lebih keren namanya Minecraft versi 0.0 23a kalian bisa saja di Google tinggal nih Tiana kok ini dengerin nih nah kan ada kalian bisa saja di Google Minecraft 0.0 23a underscore 01 dia klik aja dan nanti muncul Minecraft klasik pencet aja nanti akan akan langsung generating nah bet PTW ini kan harus pakai laptop atau dia pakai PC karena ini hanya bekerja pada yang punya keyboard nggak bisa pakai HP set 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 trik selek nah setelah itu terjadilah suatu fenomena yang apa bagus di Minecraft mojang menambah apa apa melakukan multiplayer test kreatif klasik test dan yang terakhir survival test dan itu bekerja semua makanya terciptalah update-an terbaru ya update-an terbesar yaitu Minecraft of indef 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 itu apa sih namanya infinity eh indef dari itu indef aku so agak kurang tahu betul ini aku juga terinspirasi dari channel YouTube Astonisting ya channel YouTube Astonisting itu yang kena hack tapi sekarang untung lah masih bisa ada nah set itu di indef di indef ini kita semua ini bisa bermain multiplayer deganya tapi ini masih indef seitu update-an terbaru in indef pake f awal itu indef doang sekarang pakai f itu berarti infiniti development Oh infiniti development itu infiniti development ini tuh aslinya itu udah infiniti kita akan ke nah itu waktu infiniti dan juga yang paling disuka sama-sama orang tentang update-an terbaru ini yaitu adalah yaitu waktunya banyak tapi saat itu masih beli masih terhitung kecil so kenapa sebabnya jadi adalah cuma hanya aku udah enak banget jadinya update-an ini merupakan update-an terbesar tapi ada lagi yang terbesar nah habis tapi nanti ya ada part ini masih part satu ya pas itu ini kayaknya 10 menit tanah 10 menit nah setelah itu kami tahu apa yang terjadi Minecraft apa apa ya apa duluan lengkap apa ini dirilis di sekitaran tahun 2012 atau tahun 2011 kayaknya dan ini merupakan update agak besar juga karena ini udah meningkatkan mojang dan yang paling aku suka aku suka dari update ini aslinya aku belum punya Minecraft saat itu soalnya Minecraft pi itu belum ada Wow jadinya di Minecraft apa ini hanya ada di PC dan itu masih termasuk dalam mode Java dan setelah Minecraft apa muncullah Minecraft beta saat itu masih belum pakai handphone juga Minecraft beta ini terhitung apa agak sedikit keren sih karena pakai banyak fiturnya nah seperti aku punya tuh Minecraft beta ini adalah setelah semangat beta dimuncul lah Minecraft rilis yang udah rilis sih kok kok aku kasih tukarilis itu yang aku maksudnya tuh rilisnya ini Minecraft rilih 1.0 nah dimana ke satu titik nol ini ada apa namanya ya 0 ini lupakan update jaga besar juga karena emang keren sih ya maksudnya tapi bukan cuma itu doang yang paling aku sukanya itu adalah saat aku lihat di YouTube channelnya Astonisting itu di Minecraft 1.0 ini banyak sekali update damat dan ada ayam waduh makan yang cash aja masih belum ada tuh situ nah itu kami top yang terjadi selanjutnya 1.1 itu udah bisa multiplayer dan kalian bisa memakai skin apa aja yang kalian mau dan kapanpun Nah satu itu masih pakai skin Steve dan setelah benci pakai skin Steve skin buat orang noob siapa yang memakai skin Steve terus berhati anda enggak sehingga juga gitu skin pro aja itu skin stick dan aku butuh Oh udah ceri-ceri doang nah setelah itu 1.2.2 ini sih enggak banyak tapi udah mendingan 1.3 Wow lebih keren daripada update dan sebelumnya karena udah ada munculnya biom-biom yang susah ditemukan kayaknya tapi saat itu kayaknya tuh taiga deh yang paling susah ditemuin deh sama snow biom-biom agak susah kalau mau tentang yang biom ini mari kita lanjut ke 1.5 1.6 1.7 dan 1.9 nah ini aku gabung karena ya supaya 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 nggak lama aja nah di versi ini berjampang di benci nah siapa nah siapa yang belum nonton apa versi atau update terburuk di Minecraft ya kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah nah terus ini juga merupakan update-nya agak besar dan Minecraft semakin realistis nah kita akan lanjut lagi ke bagian demus importannya nah important ini sih yang itu yang lebih kerennya adalah di update dan 1.10 nih update yang apa yang aku suka nah tapi sebelum itu di update 1.8 atau 1.7 mulailah ada Minecraft pi oh siapa yang pengguna apa handphone pasti pingin banget punya game ini dan tiba-tiba saat itu mau jomblo nambahkan ya jadi kecewa dan cukur lah udah ada kita juga 1.10 1.10 ini siasinya itu merupakan update yang agak aku suka aku sih pernah memang kraft berkaitan tadi saat aku ketemu sama saudaraku di Bekasi selalu main Minecraft dengan Minecraftnya kayaknya bayar sekarang udah jarang main Minecraft maka sekadar aja aku lagi bosan main Minecraft makanya aku download game ini game subscriber ku AC Vinko deko blog Vinko deko developer co2 nah ptw kita lanjut ke tentang Minecraftnya tuh titik sebelas itu yang paling aku sukanya itu muncullah blog baru perakota kayaknya ya kayaknya di satu titik sebelas munculnya titik dua belas itu adalah hal yang paling susah banget ditemukan dan hal paling terlangka nggak update-nya tapi katanya kalian punya tahu tuh saya Minecraft ada kemungkinan satu dari beribu-ribu update-nya di Minecraft cuman yang muncul satu saja penulisan kata yang kurang tepat nah Minecraft jadi meanscrap tuh mau mojang aneh benih emang kayak itu karyawan di mojang itu salah lihat deh atau salah tulis nah tuh sih satu titik 12 ini aku juga suka versi itu karena apa gak sedikit udah mulai keren gitu kalau video ini udah mencapai enam like aku akan membuat video update atau fitur yang diingat hanya oleh orang yang udah lama main Minecraft orang lama 13 Wow 13 itu at Ocean update keren titik 14 13 dan pilih update aku suka juga tuh Pak kalian bosen karena lagi semua bayang-bayang gitu gak ada village itu kan mirip rasa aduh ketinggal gitu ya betul juga sih ini satu titik 15 lebih lebar aku saya agak kurang suka update itu karena untuk apa kita butuh lebar daripada si nether update yang besar kenapa paling banyak pemain kerf itu masih ke nether dan yang terakhir ya kalau kalian subscribe aku akan lebih semangat untuk buat video lagi ya pagi ini aja ya aku udah aku sih itu kayaknya aku sengajain di agak sedikit lamain supaya ada tambah satu subscribe makanya subscribe kalau aku akan aku akan upload video tidak setiap hari sih setiap hari weekend aja seperti hari Jumat Sabtu minggu oke guys subscribe sekarang juga dan saya lupa 6 like aku akan kasih tau update atau fitur yang di ini yang hanya diketahui oleh pemain minecraft lama Oke itu sampai aku mati dulu oke bye